selamat datang di kupukupu.com lifestyle dan entertainment dimana kita akan fokus dengan health, wealth, and stealth hari ini rencananya kita akan fokus dengan wealth dengan suasana dan keadaan yang lagi happening saat ini gimana sih caranya kita bisa gak cuma survive menghadapi cobaan ini tapi juga bisa menjadi pemenang kalau bisa beruntung gitu ya nanti di ujung-ujung jalan nah kalau kalian tertarik dan mau tahu apa saja yang kita lakukan langsung aja yuk kita lihat kita semua setuju dong bahwa hutan itu mendatangi kita beberapa bulan yang lalu aku sempat bikin video mengenai hal ini mengenai ekonovirus nah disitu aku bilang bahwa hutan itu yang tidak kelihatan itu mendatangi kita bayangkan kamu pergi ke hutan dan hutan ini adalah hutan yang khusus karena di dalam hutan ini ada singa yang tidak terlihat dan singa ini siap memakanmu nah sedangkan kamu tidak bisa melihatnya tidak bisa mencium baunya dan kamu juga gak tahu kapan dia akan menangkapmu dan membunuhmu gitu ya di dalam hutan itu ada beberapa binatang salah satunya the lion jungle itu sebenarnya cuma trigger aja ya yang untuk memulai masalah ini berdatangan nah monster yang sebenarnya itu adalah global economic collapse nah kayak central bank kayak gitu pada berjatuhan jadi efeknya akan berdampak ke seluruh orang globally di seluruh dunia dengan adanya economic global reset ini untuk mengklarifikasi bahwa pasanganku adalah Satoshi Nakamoto maksudnya gimana? jadi maksudnya gini bahwa sebenarnya kita semua itu adalah Satoshi Nakamoto nah kenapa begitu? karena kita memiliki kontrol sepenuhnya terhadap kekayaan kita dan juga kita memiliki otonom atau tersamar untuk menyimpan kekayaan kita saya yakin saat ini semua orang sudah mendengar tentang Bitcoin dan juga teknologi blockchain ini nah ada alasannya kenapa banyak orang yang mulai mengenal dan mendengar berita ini hal itu karena salah satu manfaat utama dari teknologi blockchain ini bahwa dia tidak dapat diubah dan tidak mudah diretas sehingga teknologi ini membuatnya menjadi sangat berharga tidak hanya sebagai aset AI tetapi juga sebagai mata uang meskipun ada banyak aplikasi dari teknologi ini untuk dibahas dalam video ini aku sangat menyarankan untuk kalian meluangkan waktu untuk research Bitcoin dan juga blockchain teknologi dan juga artificial intelligence karena ini adalah masa depan dan jika kamu mau menjelajahi kemungkinan atau possibility hal ini mungkin bisa menjadi pintu gerbang kesuksesan kalian semua lalu mengenai nilai dari Bitcoin ini sama seperti halnya seberapa berharganya privacy buat kamu atau mungkin juga kedaulatan atau kebebasan buat kamu seberapa berharganyakah waktu kamu atau catatan uang fiat palsu yang kita sebut uang buat aku ini adalah uang kita akan bahas selebihnya atau lebih lanjut mengenai ini di video selanjutnya dengan memiliki cryptocurrency itu artinya kamu adalah bank sendiri tanpa membutuhkan pihak ketiga atau apapun itu karena ini benar-benar tidak membutuhkan kepercayaan lingkungan jadi benar-benar direct gitu ya alias trustless environment yang artinya nggak butuh kepercayaan transaksi itu sendiri adalah pembayarannya atau penyelesaiannya cryptocurrency kamu itu merupakan hard currency yang menurutku jauh lebih aman dan juga lebih gampang untuk dimiliki dibandingkan kalau kita memiliki emas gitu ya emas batangan Bitcoin adalah safe haven dan juga mata uang yang sangat kuat lebih baik daripada gold tapi tidak ada satupun yang bisa ngambil dari kamu baik itu dari pihak pemerintah ataupun orang-orang jahat atau siapapun yang tujuannya tidak baik terhadap kita kecuali dengan paksaan jadi ada cara untuk melindungi economic value kamu dan juga kepercayaan secara independen dari apapun itu dan siapapun itu yaitu dengan cara memiliki Bitcoin atau cryptocurrency lainnya nah ketika kita sudah memilikinya terus gimana dong caranya untuk menyimpannya secara aman langsung aja yuk kita pergi ke Ozone di mana kita akan membuka atau unboxing ledger Nano X ini adalah cara terbaik dan teraman untuk melindungi cryptocurrency kamu dan juga Bitcoin kamu dari pemerintah ataupun hacker ataupun kriminal lainnya dan juga cara melindungi kebebasan kita dan juga kedaulatan kita ok so today we're gonna open the ledger Nano S one of the first thing you want to do is make sure that there's no breaches on it or anything it hasn't been opened in any way so you want to examine it make sure that that's that's the case and then once you've decided it's not been open go ahead and open it and then this should open up like this and then there it is, there's nothing else in there and there's your nanoS alright, let's see that the ledger and it's mostly it's about to see a little button race nice there's no insurance on it and there's nothing else in there inside there you can have there you have your recovery seats nice so you're going to want to fill those up put your passwords on here and you have like three copies of them in case you want to distribute them out somewhere and then there you got a normal kind of cable plug it up like the end put a keychain to carry it around I don't know how often you're going to be doing that another keychain for a thing and one more if you want to wear it around your neck I guess in the day of busy training close up I always wondered how that clip through there you go I am so a good I would really like to answer the questions about everything nonetheless i hope that's the possible line to the light no longer no other quiet so there's no question you can put a little seat disini aku cuma ingin membantu kalian semua aku sarankan teman-teman untuk mulai mengeksplorasi dan melakukan belajar lebih dalam lagi lebih banyak lagi mengenai hal ini karena bitcoin itu sendiri sudah banyak digunakan oleh jutaan orang di dunia dan juga membuat banyak atau jutaan orang menjadi kaya aku wajib mengumumkan bahwa aku bukanlah penasehat keuangan dan ini bukanlah nasehat keuangan harus diproses dengan hati-hati dan bertanggung jawab bisa di-share video kita ini dengan teman-teman atau orang-orang yang kita cintai dan juga jangan lupa like dan juga subscribe kita karena dengan begitu akan sangat membantu channel kita untuk berkembang aku benar-benar sangat menghargai sebelumnya dan juga terima kasih dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax